Intro Emosi manusia dapat termanifestasi dan dilihat dengan menggunakan berbagai macam bentuk dan berbagai macam cara. Dan setelah lagi saya akan bereksperimen menggunakan emosi bintang tamu saya, Martina Tisela. Seperti apa? Ikuti saya. Halo Pak Ar. Hai. Terima kasih sudah menunggu. Nah sibuk apa sekarang? Film atau enggak iklan? Ngobrol-ngobrol mengenai film ya? Terakhir film apa? Terakhir film Garuda 2.3. Penjiwaan karakternya seperti apa? Penjiwaan karakternya, kebetulan logatnya waktu itu pakai dialek Batak, jadi ibu-ibu Batak anak satu, jadi belajar bahasa Batak. Untuk emosinya bagaimana? Karena mungkin bahasa bisa diartifisialkan ya, tapi emosinya kan harus masuk ke dalam bahasanya. Untuk emosi lebih sering ketemu sama lawan mainnya, kebetulan kan ada yang jadi suami aku, jadi lebih sering nongkrong bareng. Jadi waktu udah on cam lebih yang ngalir aja. Itu kan kamu bekerja jadi aktris, memberikan emosi biar penonton yang di layar bisa menikmati esensi emosi itu kan? Iya. Tau ini apa? Apa? Balon? Iya, balon. Saya mau kamu memikirkan sebuah emosi. Emosi itu kan bahasa Inggrisnya emotion. Iya. Atau energy in motion. Sebagai aktris kan juga kamu menciptakan emosi. Kita cuma bisa menikmati dari reaksi wajah dan penjiwaan karakternya si aktris ini kan dalam film gitu. Dan saya bisa ngerasain gak yang dirasakan aktris ini. Pilih satu, pilih yang mana? Ini. Oke. Ditiu. Bikin aku kaget tiba-tiba dia ngasih aku balon dan dia nyuruh aku niuk balonnya. Boleh, diikat. Oke. Sudah? Oke. Sekarang di dalam ini bisa mengembang karena ada bagian dari diri kamu. Yaitu? Udara. Nafas. Nafas ya. Bisa gak kamu fokusin memori yang buat kamu sedih gitu? Tapi fokusinnya ke dalam balon ya? Abis itu aku disuruh mikirin tentang memori negatif dan aku disuruh fokusin memori aku ke dalam balon itu. Bisa kan? Bisa. Sekarang tutup mata ya. Bayangin memori-nya masuk ke dalam balonnya. Fokus ya. Oke. Merasain sekarang memorinya. Fokusin, fokusin, fokusin. Buka matanya. Lihat ke balonnya. Bayangin itu penuh dengan memori yang bikin kamu sedih. Merasain. Semakin besar, semakin besar memenuhi balonnya gitu. Merasain memorinya. Merasain, 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 merasain. Merasain, 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 merasain. Bukannya yang kaget gitu malah jadi bengong. Oke, aku gue teren loh. Kalau fokus, bisa. Oke. Memori ini berhubungan dengan ada yang sakit ya, betul? Iya, kalau sakit ya. Masih ada hubungan darah dengan orang ini ya? Perasaan sakit seperti mau ditinggal jauh dengan orang ini, betul ya? Mama kamu, betul ya? Perasaan kamu seolah-olah mau ditinggal jauh dengan ibu, perasaan sakit ini ya? Iya. Itu makanya... Bentar, bentar, bentar. Iya, terus. Betul, itu yang kamu rasain ya? Kok tau? Bisa diseritain gak? Kenapa saya juga ngerasain itu gitu? Masa sih? Oh iya? Dari perasaan mama sakit, terus ada perasaan kamu sendiri, seperti kesendirian itu mau perasaan keluar dari rumah. Bisa diceritain gak? Emang sempat kemarin berapa bulan yang lalu, bulan-bulan lalu, bulan lalu, abis sembuh operasi. Jadi kayak masih anget kali ya? Masih anget, iya. Itu kenapa saya ngerasain gitu. Berkaca-kaca gini ngeselin banget loh. Kok tau? Dan menebak emang tentang mama aku. Karena papa udah gak ada, jadi kan lebih worry ya? Dan aku anak satu-satunya, jadi kayak... Gimana sih yang masuk ke ruangan, terus nungguinnya kan pasti lebih deg-degan kayaknya. Setelah prosedurnya selesai, gitu? Happy. Lagi ya happy? Happy banget. Soalnya worry-nya tuh bener-bener berlebihan, berlebihan banget. Gak pernah sekawatir itu di sepanjang hidup. Oke, nah sekarang kita fokusin sama memori yang positif ya. Oke. Ambil balonnya. Nih. Oke. Tiup. Nah, abis itu Mas Romy minta aku tiup satu balon lagi kan. Udah, diikat. Iya. Lebih besar ya. Udah? Oke, pegang. Balonnya. Bisa gak? Pematanya fokus ke dalam balonnya. Sudah? Enggak. Udah ya? Fokus itu. Sudah, bisa fokus? Bisa. Oke, saya harus mengeri. Ini diambil dari sini. Fokus sama memori yang bikin kamu bahagia ya. Bisa? Iya. Boleh saya ambil balon? Yang ini, tiba-tiba dia kayak pasangin tali. Ini ditiup dengan udara kamu sendiri kan? Iya. Betul ya? Bisa gak dirasain memori bahagianya ya Pak? Iya. Rasain aja. Tapi fokusnya ke balon sini. Fokusin memorinya ya. Kalau kuat dan besar, efeknya sama seperti yang tadi. Fokusin lagi. Fokus. Jangan, 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 jangan. Aku kan keровin, aku kerafin. Terima kasih telah menonton